Disumbangkan untuk membangun data untuk operasional alzaitun, tapi duit itu dari kejahatan. Saat ini sudah kita periksa, dari LHA, BPA, TK yang ada, dan juga temuan-temuan yang lain tentunya itu akan didalam nilai penyidik. Ada jaminan untuk pekerjaan yang lain mungkin yang bisa menyelamatkan keluarganya, mungkin akan banyak lagi yang keluar. Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus, Baris Krim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pihak Bendahara Madrasa Pondok Besantan Al-Zaitun. Baris Krim periksa Bendahara Madrasa Al-Zaitun terkait TPPU Panjiku Milang. Bukti perpulauan cukup untuk meningkatkan penyidikan, menjadi penyidikan atas kara yang pertama. Tindak pidana penyidikan uang dengan tindak pidana asal, jenisan, dan tindak pidana penggelapan. Yang pertama, diputuskan oleh dalam gelap perkara, berkas perkara korupsi, dana bos yang menjadi berkas kedua. Katakan Panjiku Milang sebagai pencuci uang ya, bukan penada ya, bukan penada atau bukan turut serta, atau membantu, atau apa-apa. Bukan, tapi dia pelaku pokok pencucian uang, itu harus dibuktikan dulu bahwa Pak Panjiku Milang itu melakukan tindak pidana. Saya masih mengenal, kalau di Al-Zaitun ini kan ya mungkin ada unsur karena masalah ekonomi ya. Jadi di rata-rata ini ya karena kebingungan saja. Kalau keluar dari Al-Zaitun, karena sudah terlalu lama di Al-Zaitun, dia sudah tidak punya pekerjaan lagi. Jadi pertama dia masuk ke Al-Zaitun, dia sudah ada 20-an tahun. Dia kalau keluar dari Al-Zaitun, dia mau kerja apa? Umur sudah tua, mau melamar kerja sudah susah. Hanya itu sebetulnya kalau ada jaminan untuk pekerjaan yang lain mungkin yang bisa menyelamatkan keluarganya, mungkin akan banyak lagi yang keluar. Buktikan dulu siapa yang melakukan tindak pidana penggelapan pos, siapa yang melakukan tindak pidana ABCDEF itu. Kemudian dari hasil tindak pidana itu, diapakan oleh Panjiku Milang kalau mau menjerat Panjiku Milang sebagai tersangka. Apakah ditransfer ke rekening Panjiku Milang? Apakah Panjiku Milang tahu bahwa duit itu dari kejahatan atau dia tidak? Karena kita buka rekening, kita tidak tahu asal-usul dari uang itu dan kita memang tidak perlu tahu siapa saja yang mentransfer ke rekening saya, bebas. Dan saya tidak harus mengecek. Dan rekening kita kan tidak dilengkapi oleh radar. Bahwa kalau radarnya, oh ini dari rampong, oh ini dari korupsi, tidak. Rekening kita kan bebas ditransferin siapa saja. Nah, kalau dalam pencucian uang berarti siapa yang mentransfer duit ke rekening Panjiku Milang dan duit itu harus dari kejahatan. Dan tujuannya misalnya diimpakkan duit hasil kejahatan atau disumbangkan untuk membangun data untuk operasional al-zaitun, tapi duit itu dari kejahatan. Seluruh masukan, kemudian informasi yang masuk ke kita, baik dari saksi-saksi yang saat ini sudah kita periksa, dari LHA, BPA, TK yang ada, dan juga temuan-temuan yang lain tentunya itu akan didalam nilai penyidik, sehingga kemudian kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang benar. Pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Panjiku Milang. Pemeriksaan itu dilaksanakan kemarin terhadap SM, M, dan NH, pemeriksaan terhadap tiga orang pihak bendara Madrasa al-zaitun, hujan direktur tindak pidana ekonomi khusus Baris Krim, Polri Brigjen Wisnu Hermawan, kepada wartawan Kamis 24 Agustus 2023. Selain itu dilaksanakan juga pemeriksaan terhadap satu orang yakni AHA, yang merupakan anggota pembina yayasan al-zaitun. Menurut Wisnu, kedepannya penyidik bakal melakukan pemangkilan terhadap beberapa saksi lainnya terkait penyidikan perkara ini. Selanjutnya akan dilakukan pemangkilan saksi kepada pihak anggota yayasan dan pengurusan yayasan serta pendalaman pihak Madrasa terkait dana bos, jelas Wisnu. Untuk diketahui, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krim, Polri sudah resmi meningkatkan perkara tindak pidana pencucian uang Panji Kumilang ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti pemulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, kata Wisnu. Sebelumnya Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim, Polri juga resmi menetapkan pembinaan pondok pesantren al-zaitun Panji Kumilang sebagai tersangka kasudungan penistaan agama. Panji Kumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada selasa 1 Agustus 2023. Saat ini, Baris Krim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Kumilang. Pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Kumilang. Pemeriksaan itu didilaksanakan kemarin terhadap SM, M, dan NH, pemeriksaan terhadap tiga orang punya bendara Madrasa al-zaitun, punca Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krim, Polri Bruggen Wisnu Hermawan, kepada wartawan Kamis 24 Agustus 2023. Selain itu, dilaksanakan juga pemeriksaan terhadap satu orang yakni AHA yang merupakan anggota pembinaan yayasan al-zaitun. Menurut Wisnu, ke depannya penyidik bakal melakukan pemangkilan terhadap beberapa saksi lainnya terkait penyidikan perkara ini. Selanjutnya akan dilakukan pemangkilan saksi kepada pihak anggota yayasan dan pengurusan yayasan serta pendalaman pihak Madrasa terkait dana bos jelas Wisnu. Untuk diketahui, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krim, Polri sudah resmi meningkatkan perkara tindak pidana pencucian uang Panji Kumilang ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti pemulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, kata Wisnu. Sebelumnya Direkturat Tindak Pidana Umum, Baris Krim, Polri juga resmi menetapkan pembinaan pondok pesanan al-zaitun Panji Kumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Panji Kumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada selasa 1 Agustus 2023. Saat ini Baris Krim, Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Kumilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!